Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah dua belas tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Jakobus, dan Yohanes, saudara Jakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitakum, yang berarti, Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Mengapa Malu? Renungan oleh Bruder Widi Nugroho, Uka. Sahabat Cafe Rohani, ada beberapa orang yang sangat menjaga gengsi, dan tidak mau meminta bantuan orang lain. Mereka ingin menjaga harga diri dan martabatnya, dengan tidak bergantung pada orang lain. Kalau menerima bantuan orang lain, mereka malu, serasa martabatnya direndahkan. Hari ini, kita mendengar kisah tentang seorang kepala rumah ibadat Yahudi, bernama Yairus, yang datang kepada Yesus. Ia menampilkan diri sebagai pribadi yang tidak gengsi-gengsian dan malu. Sebagai orang yang punya jabatan, ia tidak merasa dihinakan dengan bersucu di depan kaki Yesus, dan memintanya untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Demi anaknya yang sedang sakit, ia tidak malu, untuk meminta pertolongan dari Yesus, meskipun banyak orang memberitahunya, bahwa anaknya sudah meninggal. Tapi imannya kepada Yesus tidak menggoyahkannya. Sekalipun berita kematian anaknya itu disuarakan kepadanya. Melihat sikap iman yang seperti itu, Yesus meneguhkannya supaya ia jangan takut, tetapi menaruh kepercayaan kepadanya. Yairus pun menerima ganjaran atas imannya, yakni anaknya yang sudah mati dibangkitkan. Mukjizat besar bisa terjadi juga dalam diri kita, asalkan kita tidak malu untuk meminta dan memohon kepada Tuhan. Kepercayaan yang besar akan menumbuhkan pengharapan, sekalipun hal itu terlihat mustahil. Orang yang sudah meninggal pun sangat tidak mungkin bisa hidup kembali, tapi Yesus mampu melakukan hal ini. Lalu pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita punya kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan? Ketika kita sedang dilanda masalah hidup, kemana kita akan lari? Kepada Tuhan? Atau kepada hiburan-hiburan yang menyenangkan sesaat? Yesus adalah pengharapan terbesar hidup kita, kepadanya kita bersujud dan berharap. Dia akan memberikan jalan terbaik untuk kita lalui. Jangan bimbang dan malu untuk datang kepadanya. Selamat menikmati menunggu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton!